Sobat kebun, jumpa lagi di channel kita Top Dewi Pada saat ini kita akan berbagi kepada sobat semua di seluruh tanah dan dunia Bagaimana cara pemupukan rutin sawo-junggo dalam pot Dipersembahkan oleh Top Dewi Nutrisi dan hormon, tanaman dan ikan Tadi ini sawo-junggo sudah mulai buah Belum besar, buahnya nanti bisa lebih besar-besar Berapa sudah mulai tumbuh di setiap pucuk bunganya Dan sudah ada yang besar Sawo biasanya sawo-junggo ini dia buah terus secara rutin Kalau catatannya kita merawat dia secara baik dan benar Kita memperhatikan dia secara baik dan benar Pasti dia akan memberikan buah sawo yang manis bagi kita Caranya bagaimana saat ini kita akan berbagi kepada sobat semua Bagaimana cara supaya sawo tetap buah secara rutin Terus menerus dengan buah yang manis, yang besar, enak Pertama kita harus melakukan pemupukan rutin Apa yang kita butuhkan dalam melakukan pemupukan rutin Pertama adalah kompos Kenapa harus kita melakukan pengomposan? Karena di dalam media sawo-junggo ini dalam pot Dia kan terbatas Dia hanya akar-akarnya itu hanya di sekitar pot ini Tidak keluar Jadi dia hanya di sini Maka kalau nanti di sini terus tidak diberikan kompos habis Karena dia makan terus kan unsur haranya Yang dimakan itu adalah unsur haranya yang ada di sini Kalau itu sudah habis Contohnya kan ketika dia berbuah ini Dia kan sudah menyerap banyak unsur hara di sana Nanti kalau itu sudah dia serat Kalau tidak ganti kita tambah lagi unsur hara di sana Karena sawo ini ya gimana kita kalau tidak makan Ya jadi lemes ya Kalau di tanaman itu jadi stuck ya Jadi kerdil Tidak berbuah Ya jadi ya mogok Lalu ya Yang terakhir adalah Pasti Oh it's dead Pasti mojar ya Pasti mati ya sobat ya Jadi jangan bertanya-tanya Kenapa sawo jumpa saya dalam pot Polibek mati ya Karena tidak diberi pupuk Tidak diberi makan Tidak di rawat Maka pertama kita rawat Kita beri popos Popos Berapa ukuran yang dibutuhkan di sini Cukup 2-3 ounce saja Dalam satu Apa namanya Polibek pot Ditaruh saja Mungkin sekitarnya ya Ditaruh ya Kalau sudah sobat Ini kenapa kita Ini tinggal di Lalu Udah ya Tinggal disiram saja Disiram dengan Formula Top Top DW Memang top DW ini sobat Kita sudah uji coba 10 tahun Dan dari hasil percobaan kita Kita bisa garansi 99,9% Pasti tanamannya bagus Pasti akarnya bisa tumbuh Batangnya bisa berkembang Daun bisa tumbuh Buah juga Dan buah jadi tidak rontok Bisa manis Itu garansi yang kita berikan Pasti campurnya bisa Tidak ada campuran Tidak ada hama penyakitnya Karena ada biokontrol di sini Pokoknya bisa baik Dengan Kita ini formula Yang kita buat secara sempurna Sobat Jadi kita Mencoba menggabungkan Berbagai formula Kita mix Dengan bantuan Mikroba lokal unggul Jadi Setelah itu Kita Apa namanya Kita import saja Kita siram Kita siram Tidak apa-apa sobat Jadi Batang kena Akarnya Mediannya Yang penting ini kena semua Tidak masalah Nanti kalau Kalau yang sintetis itu Kalau kena batang mati Enggak Kalau ini enggak Karena ini alami baik Terus selanjutnya Kalau sudah Ini kan Kalau sobat kebun Dilihat ini Ini pakis sobat Kenapa kita taruh ini Sebetulnya Ini bermanfaat Untuk Memberikan musa Jadi ketika hujan Hujan merciki tanah ini Tadi tanah Enggak merciki batang Jadi batangnya Tetap bersih Dari percikan tanah Sehingga batangnya Tetap bersih Jadi Ini juga musa ya Musa ini Bermanfaat juga Untuk melindungi Tanaman ya Dari percikan tanah ini Jadi Kalau sudah dilakukan Ini pengumpukan rutin Dan pemberian Formula khusus Yang kita buat Ini Kalau dia berbuah Pasti jadi Dan pasti juga manis Sekian saja Sobat kebun Share pengalaman kita Bagaimana cara Merawat tanaman Sawo Jumbo Dalam pot Secara baik Dan benar Dan secara rutin Sekian saja sobat Dan ingat Silahkan di Subscribe Kalau belum ya Bagi yang belum Dan di like Dan di share juga Sehingga banyak orang Terbantu lewat video Video kita Dari Channel Top Dwi Terima kasih Dipersembahkan oleh Top Dwi Nutrisi dan hormon Tanaman dan ikan Terima kasih Terima kasih